Masa tata kota di Jakarta itu paling yang paling utama adalah buruknya penataan kawasan perkotaan Tertutupnya saluran drainase karena pengembangan infrastruktur yang buruk juga menjadi salah satu penyebab Jakarta itu sering banjir Pemanfaatan ruang seharusnya itu sesuai dengan kebutuhannya Contohnya seperti tidak membangun kawasan permukiman di kawasan terbuka hijau Hingga pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta melalui pengawasan pembangunan Agar tidak ada pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya Penyalangan pembangunan infrastruktur seharusnya dimulai dari tiga konsep penataan ruang Seperti perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang Dimana konsep tersebut itu menjadi kunci utama dalam membenahi masalah banjir di wilayah Jakarta Masalah yang kedua itu ada ketimpangan sosial ekonomi Misalnya itu kayak ketimpangan pendidikan, kesehatan, ataupun pekerjaan Nah solusinya itu yang pertama peningkatan kualitas penduduk Nah upayanya itu memperbaiki kualitas pendidikan Meningkatkan fasilitas kesehatan baik dari tenaga kesehatannya maupun fasilitas kesehatannya Yang ketiga melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat Misalnya dengan memberikan penyeluhan atau pengarahan pada masyarakatnya Nah tapi untuk mengatasi masalah ini, kita juga memerlukan kerjasama dari pemerintah Pemerintah diharapkan bisa membiayai Biaya pendidikan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu Terus perlu ada fasilitas kesehatan gratis Yang alat-alatnya cukup canggih dan memadai Untuk masyarakat yang kurang mampu Dan diharapkan persyaratannya itu tidak merepotkan mereka Yang kedua itu ada mobilitas geografis Nah kayak yang kita tahu, di Jakarta itu kan udah padat banget Atau mungkin bisa juga dikatakan Jakarta itu udah overpopulation Nah karena overpopulation ini banyak banget orang yang gak dapet pekerjaan Dan akhirnya orang tersebut menjadi pengengguran Yang selanjutnya itu ada, masalahnya itu ada kemacetan Kayak yang kita tahu di Jakarta itu macet banget Nah solusi untuk mengatasi kemacetan ini Yang pertama penyediaan dan pemeliharaan serana transportasi umum Kayak yang kita tahu, di Jakarta itu kan banyak banget transportasi umum kan Kayak LRT, MRT, busway, dan sebagainya Nah orang-orang bisa tuh pergi kemana aja Pakai transportasi umum tersebut Biar tidak terjadi kemacetan Tetapi tentunya Transportasi umum ini harus dipelihara juga Biar bersih dan aman Nah karena kita sering banget dengar atau baca cerita di sosial media Banyak banget orang yang dapet pengalaman Atau dapet hal gak senonoh di transportasi umum Jadi diharapkan transportasi umum itu bisa lebih diperhatikan lagi Agar lebih aman lagi Jadi orang-orang itu banyak yang mau pakai transportasi umum Nah yang kedua pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi Yang ketiga pembuatan skywalk Skywalk itu kayak jembatan yang ada di atas Itulah kayak yang ada di Mall Central Park Nah yang keempat itu penetapan sistem aturan ganjil genap Sekian dari saya Terima kasih Sampai jumpa